Kayaknya aku pengen kali ini nyanyinya ditemenin sama orang yang paling spesial disini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Razi? Boleh Bapak Razi naik ke atas panggung? Atau bisa jemput? Boleh, gak apa-apa. Ayo Bapak Razi. Ini kayaknya kalau Bapak Razi belum naik, dia spesial. Oh, Bapak Razi ini. Gak apa-apa, temenin aja. Nah, teman-teman Bapak Razi ini kita baru ketemu lagi. Oke. Oh, ada-ada. Saya ikut Nisa aja lah ya. Saya ikut Nisa. Ini seperti anak dan Bapak ya. Aku anak keberapa, Pak? Yang paling busuk. Paling busuk. Bapak Razi apa kabar? Alhamdulillah Nisa. Nampak ciri cantik dengan kacamata ini. Iya, iya ini dibuatin spesial aku. Kemarin kata Mas Owen, Nisa dapet kacamata nih dari Bapak Razi. Karena kemarin kita minta buatin spesial. Hari ini aku pakai. Dari Kelly. Teman-teman juga pakai Kamal Ayus. Owen disana pakai. Bapak Razi mau kan temenin aku nyanyi? Insya Allah lah tapi deg-degan saya. Deg-degan. Malah saya yang deg-degan. Iya. Sekarang kan. Hah? Kenapa? Oh enggak. Baik. Iya. Lagu apa Nisa? Lagu dandut ya? Hah? Bapak Razi mau lagu dangdut? Iya. Enggak. Enggak mau. Sekarang aku mau bawain lagu. Apa ya yang menceritakan, bukan menceritakan sebenarnya. Mengutarakan bahagianya seorang anak yang bisa mewujudkan mimpi orang tuanya. Oh Masya Allah. Gitu. Nah sebelum lanjut, aku pengen Bapak Razi memberikan sedikit mungkin apa ya. Apa itu? Sedikit motivasi buat kita, apalagi kita-kita yang ada disini anak muda tentunya gitu. Aku pengen Bapak Razi beri kami motivasi agar terus berkarya atau bisa sukses lah kedepannya gitu Bapak Razi. Masya Allah. Bagaimana ya? Pada saya beginilah Nisa ya. Pada saya beginilah. Ini kisah nyata dan benar ya. Saya lihat Indonesia ini penduduk-penduduknya adalah rakyatnya adalah satu rakyat yang luar biasa. Yang siap kerja keras, yang tidak pernah takut untuk gagal dan tidak juga takut untuk mati. Ini saya lihat satu kelebihan di Indonesia ini. Dan sebenarnya ini adalah satu kekuatan dan saya yakin sekali ramalan. Ini ramalan ya. Ramalan daripada pakar ekonomi dunia mengatakan bahawa insya Allah menjelang tahun kurang lebih dalam 20 tahun lagi Indonesia akan menjadi satu kuasa besar. Yang cukup besar. Yang satu kuasa besar dalam dunia ekonomi ini dan pastinya ini akan tercapai adalah daripada mereka yang gulungan-gulungan milenial. Gak macam Nisa ini. Sebab gak macam kita ini menumpang di zaman mereka ini. Dan satu lagi perkara ingatlah. Sebagai mana di dalam satu hadis kursi yang mengatakan bahawa Tuhan itu adalah seperti mana prasangka hamba. Hamba aku kata Allah itu. Jadi maksudnya yakin dan percayalah bahawa apa yang kita lakukan ini insya Allah akan memberikan sususan. Tuhan akan berikan satu jalan yang mudah supaya untuk kita terus sukses. Jadi sukses bersama dan pastinya kalau boleh bergabung bersama dengan syariat yang pernah di Keling ini melalui digital network marketing. Insya Allah kita mendaulatkan ekonomi syariah di bumi Nusantara. Terima kasih Bapak Razi. Ini yang kami suka dari Bapak Razi. Selain Bapak Razi ini apa ya? Selain bagi kita Sabian orang tua tapi Bapak Razi ini memberi motivasi yang sangat besar bagi Sabian. Dan kami Sabian sangat berterima kasih. Bapak Razi sudah mempercayai Sabian sebagai brand ambassador Keling Indonesia. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Razi. Terima kasih. Dan sekarang aku udah agak sabar pengen nyanyi bareng sama Bapak Razi. Selamat mendengarkan teman-teman semua. Boleh angkat tangan semuanya. Boleh angkat tangan semuanya. Untuk kau benar bermimpi, temuinya di tanah suci Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi Datang dan katakan padanya di sana Di sana Labai konglah, buk maafai Labai kala, syarikat abad Sembilhanlah, wanyu matala Walmuntala, syarikat abad Dulu kau pernah bermimpi, temuinya di tanah suci Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi Datang dan katakan padanya di sana Sana Datang dan katakan padanya di sana Dia akan menjagamu Yang mempertana suci kita berdoa sama-sama ya Labai konglah Labai konglah, semuanya Labai konglah, buk maafai Labai konglah, buk maafai Labai kala, syarikat abad Labai konglah, buk maafai Labai konglah, syarikat abad Sembilhanlah, buk maafai Labai konglah, buk maafai Labai konglah, syarikat abad Labai konglah, syarikat abad Labai konglah, buk maafai Terima kasih banyak bapak Labai konglah